Intro Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di Waterfinal 34 Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial sekaligus patenya bagaimana memelihara kudidaya ikan kapi Agar bisa beranak sehingga kita bisa memindahkannya di akwarium kita Ayo tonton terus videonya Oke yang pertama kita lakukan adalah memilih induknya Nah ini induknya teman-teman ya Induknya itu Kalau kita pilih Oke teman-teman yang perlu kita siapkan adalah induknya dulu Ya boleh satu atau dua Ya berarti harus ada pasangan Nah kalau memilih Betinanya ya seperti ini modelnya Dia agak gemuk Ya agak gemuk teman-teman Nah kalau jantannya Oke nanti saya tunjukin Ini dia Oke teman-teman ini dia jantannya ya Seperti ini jantannya teman-teman Jadi dia kurus kemudian panjang Dan berwarna Jadi kalau tadi betina dia agak bulat-bulat Oke Setelah itu teman-teman Langkah yang perlu kita lakukan Setelah kita siapkan induknya Jantannya betina Kemudian Kita Berikan mereka di dalam kolam Ya sebenarnya juga kalau di ember juga boleh Yang penting besar Ataupun di Aquarium juga Yang penting Besar Kemudian Jangan Campur dengan ikan lain Ya jangan campur dengan ikan lain Cukup gapi aja Kemudian teman-teman Di dalam kalau misalnya di dalam kolam Nah ini seperti sama saya ini Ini kolam Ya ini kolamnya Pemeliharaannya Teman-teman Berikan tanaman ini Ya Tanaman air Apa saja Ini eceng gondok Boleh Ini juga boleh Atau tanaman air lainnya juga boleh Agar terlihat Alami Kemudian ini Untuk Apa namanya Untuk kolam yang satu Kemudian ini untuk Kolam yang Kedua Ya Kemudian ini kolam yang Kedua ini Adalah Gunanya Untuk tempat Induk Ya tempat induk Yang induk tadi kita Berikan disini Nah ini dia Kemudian Jangan lupa Di kolam induknya itu Kita alirkan air Seperti ini teman-teman Nah ini ada air ya Air mengalir Jangan terlalu deras Biasa-biasa saja Jadi kebetulan ini di belakang rumah Nah Sambil nanti berjalan waktu Maka Keluarlah Setelah dia melahirkan Anak Nah anaknya itu nanti masih Modelnya seperti ini Nah ini setelah beberapa lama Teman-teman Inilah anaknya ya Anaknya itu Masih berada di kolam induknya Nah ini dia Nah setelah kita Sudah dapat yang sebesar Seperti tadi Teman-teman Harusnya Jangan bertahan lama Di dalam kolam induknya Ya Karena nanti induknya Akan memakan dia Makanya Kita siapkan kolam Dua kolam Akan cek cek saja Kemudian kita pisahkan Pindahkan di tempat disini Di kolam yang satu Nah ini dia kolam yang satu Supaya Dia bertumbuh besar Nanti setelah udah besar Baru kita pindahkan lagi Ke akuarium Nah itu dia teman-teman Atau bodi daya Ikan gapi ini Tapi Intinya dia itu Kalau ikan gapi Ya kita siapkan Dua kolam Seperti yang kita saksikan tadi Kemudian berikan air mengalir Tidak usah harus pesan Dan beti pelan-pelan saja Kemudian Berikan kembangan air Dalam kolam tersebut Baik kolam induk Mampu kolam betina Yang seperti ini Kenapa kita Harus buat seperti itu Karena Biar Terasa alami Sehingga nanti Perkembangan diatakan Atau Keposainan antara Jantan dengan betina Dapat dilakukan dengan baik Sehingga menghasilkan Anak-anak yang bagus juga Karena saya Kalau teman-teman Yang ingin arah ikan gapi Pilih induk yang bagus Nah sebenarnya Anggir bibit yang Misalnya Lebih berwarna Nanti juga anaknya seperti itu Kemudian jangan lupa Kalau dia masih kecil Lahir Dari kolam induk Segera teman-teman Lakukan seminaran Ke kolam yang satu Jangan kira ada indunya Itu gampang saja Bila seperti Ikan beli Harus kita kuras Jadi kalau ikan gapi ini Dia selalu ada di permukaan Mungkin kadang-kadang Akan turun ke bawah Jadi tinggal serok saja Pakai Ini Jaring Lalu Pindahkan ke Kolam yang baru Nah ini dia teman-teman Salah satu contoh Yang merupakan Asyik pemijahan Dari yang kecil Ke yang besar Kemudian kemarin Memang banyak Tapi kita sudah Sebagian menjualnya Nah ini dia Hasilnya setelah Sudah besar Namun teman-teman Kalau mau membeli ini Ini harganya Sudah Rp 2.000an Semoga bisa bermanfaat Dan dapat dipiru di rumah Rumah yang pun menambah-nambah Pengetahuan Dan bisa kita Mendara di Aquarium kita Terima kasih 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 Terima kasih